Kekalahan kelompok lapis baja Ukraina di Pravdino, wilayah Kherson. Rekaman itu diterbitkan oleh saluran Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kita berbicara tentang serangan angkatan bersenjata Ukraina pada 16-17 September. Komando angkatan bersenjata Ukraina kemudian menyerang hingga 7 tank, 15 kendaraan lapis baja dan beberapa kendaraan lagi. Peralatan militer ada dalam 2 kolom. Salvo artileri pertama tidak membuahkan hasil, tetapi salah satu kolom, memasuki desa, kehilangan sebuah tank. Dia mengemudi di atas ranjau anti-tank. Dan mereka yang datang dari belakang menabraknya dan mari kita bubar, seperti ATGM terbang ke pengangkut personel lapis baja. Itu, saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya, mengeluarkan laras, seperti selembar kertas dari ledakan, dan menara itu terbang di bawah program eksplorasi ruang angkasa Ukraina, kata prajurit angkatan bersenjata RF. Hasilnya, satu tank terkena, dari 5 kendaraan lapis baja, beberapa kendaraan lapis baja dan hingga 120 prajurit infanteri hancur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.